Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat datang di Zed Channel Baik pada kesempatan ini kita lanjutkan pelajaran kita yaitu Belajar Ilmu Tajwid Tema kali ini Kita akan membahas tentang Basmalah Materi yang akan dibahas Yang pertama pengertian Basmalah Hukum Basmalah Yang ketiga cara membaca istia'adah Basmalah dan awal surat Pengertian Basmalah Menurut bahasa Bentuk masdarnya yaitu Bismillah Yubasmilu Yang berarti Membaca Bismillah Menurut istilah Lafaz atau ucapan tertentu Yang digunakan Untuk menyebut nama Allah Dalam mengawali Semua aktivitas yang berkategori baik Hukum membaca Basmalah Ulama Quran Sepakat Bahwa Basmalah adalah potongan dari Ayat 30 Surat An-Namal Yang berbunyi Innahu min Sulaymana Wa innahu Bismillahirrahmanirrahim Bilang Innahu min Sulaymana Wa innahu Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Sesungguhnya surat itu Dari Sulayman Dan sesungguhnya Isinya Dengan menyumbut Dhamma Allah Yang maha pemurah Lagi maha penyayang Ayat ini Berkaitan dengan Nabi Sulayman Alayhi Salam Yang mengirim surat Kepada Ratu Bilqis Hukum membaca Basmalah Itu Ulama Quran Sepakat bahwa Basmalah Ada pada awal Surat Al-Fatihah Ketiga Seluruh ulama Quran Sepakat Untuk membaca Basmalah Ketika mengawali Membaca Setiap surat Al-Quran Kecuali Surat Baru'ah Surat Baru'ah Surat Baru'ah Surat Baru'ah Surat Baru'ah Surat Al-Tawbah Riwatkan dari Ibnu Abbas Radiyallahu Anhu Bahwa Ia berkata Rasulullah S.A.W. Tidak mengetahui Akhir sebuah surat Hingga diturunkan Kepada beliau Bismillahirrahmanirrahim Yang empat Seluruh ulama Quran Sepakat bahawa Surat Baru'ah Tidak diawali Dengan Basmalah Ibnu Abbas Radiyallahu Anhu Pernah bertanya Kepada Ali Radiyallahu Anhu Mengapa Basmalah Tidak ditulis Dalam permulaan Surat Baru'ah Ali Menjawab Karena Basmalah Adalah keamanan Rahman Rahim Allah Dan surat Baru'ah Tidak ada Keamanan Di dalamnya Karena surat Baru'ah Itu diturunkan Dengan pedang Perang Dan murka Allah terhadap Kaum Munafiqin Dan tidak ada Keselarasan Antara keamanan Dan pedang Yang keempat Yang kelima Seorang yang Membaca Al-Quran Dan memulainya Dari tengah Surat Boleh membaca Basmalah Dan boleh tidak Yang ke-6 Sebagian ulama Al-Quran Mengatakan bahwa Seorang yang Memulai dari Tengah surat Baru'ah Boleh Mengawal Dengan basmalah Dan sebagian Ulama lain Cukup Dengan Membaca Cara membaca Cara membaca Isti'adah Bismillah Dan awal surat Satu Memisah semua Dengan bernafas Dengan rumus A. Bernafas B. Bernafas C. Bernafas A. Maksudnya Bacaan A'udzubillahimishaytun wajim B. Bismillahirrahmanirrahim C. Awal surat Kita contohkan Adalah Surah Al-Ikhlas Ayat Satu Kul huwallahu Ahad Baik kita contohkan Bunyinya seperti ini A'udzubillahimishaytun wajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kul huwallahu Ahad Ya ini Umum Biasa Sering kita Dengarkan Untuk Di awal Bacaan kita Yaitu Bernafas 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 Kedua Memisah isti'adah Dan Bismillah Bersambung Dengan awal surat Rumusnya A. Bernafas B. Sambung C Bacaannya seperti ini A'udzubillahimishaytun wajim Bismillahirrahmanirrahim Kul huwallahu Ahad Ta'ud Berhenti Setelah baca ta'ud Berhenti Kemudian Dilanjutkan Bismillahirrahmanirrahim Bersambung Dengan Kul huwallahu Ahad Jadi Bismillahirrahmanirrahim Kul huwallahu Ahad Kedua Memisah isti'adah Dan Bismillah Bersambung Dengan awal surat Rumusnya A. Bernafas B. Sambung C Bacaannya seperti ini A'udzubillahimishaytun wajim Bismillahirrahmanirrahim Kul huwallahu Ahad Ta'ud Berhenti Setelah baca ta'ud Berhenti Kemudian Bersambung Dilanjutkan Bismillahirrahmanirrahim Bersambung dengan Kul huwallahu Ahad Jadi Bismillahirrahmanirrahim Kul huwallahu Ahad Empat Menyambung isti'adah Dengan Bismillah Dan awal surat Ketiga Ucapan ini Bersambung A. Sambung B. Sambung C Seperti ini bacaannya A'udzubillahiminasyaitanirrajimi Bismillahirrahmanirrahimi Kul huwa Allahu ahad Ujung ar-rajimi Bis Sambung Kemudian ar-rahimi Bersambung Tidak putus di tengah Atau dua ke Di tengah lagi Tapi langsung berhentinya Kul huwa Allahu ahad Ahad Dulang satu nafas A'udzubillahiminasyaitanirrajimi Bismillahirrahmanirrahimi Kul huwa Allahu ahad Demikian untuk pembahasan Basmalah Mudah-mudahan bermanfaat InsyaAllah kita lanjutkan Materi di lain Materi lain Atau berkaitan dengan ini Di lain waktu Terima kasih sudah menyimak Dan menonton Amin tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton